Secara nasional tingkat perekonomian mengalami kelesuan, namun kondisi tersebut harusnya tidak perlu terjadi di Nusa Tenggara Barat. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Mori Hanafi, jika saja pemerintah NTB kreatif dalam pengelolaan perekonomian di daerah. Mengingat daerah Nusa Tenggara Barat memiliki sektor produktif yang dapat menunjang peningkatan perekonomian seperti sektor pariwisata dan sektor pertanian. Dan sejauh ini untuk sektor pariwisata dinilai kualitasnya cukup bagus dan memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Hanya saja untuk sektor pertanian masih cukup rendah, baik terhadap kualitas maupun dukungan pemerintah dalam peningkatan sektor pertanian secara luas. Sebetulnya dalam kondisi perekonomian secara nasional lagi lesu, cenderung kalau menurut saya ya pandangan saya dari yang saya pelajari ini cenderung ada resesi sedikit di situ masuk. Kita berkreasi dan sebenarnya NTB ini tidak ada alasan lesu karena sebagian besar kita itu ditopang oleh pertumbuhan di sektor pertanian dan sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini harus tinggal kualitas sektor pertanian aja yang kita tinggal. Kalau dua sektor ini bisa kita jaga, paling tidak terjaga. Karena dua sektor ini yang harus dijaga. Lebih lanjut, Mori Hanafi menilai jika dukungan terhadap peningkatan sektor pertanian menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah NTB untuk ada yang inovasi dan kebijakan yang pro terhadap peningkatan sektor pertanian secara luas, baik dalam bentuk program kerja maupun bantuan anggaran. Ridwan TV 9, Mataram